Cukup 1 menit kalian bisa langsung mendapatkan kode QR program subsidi tepat dari Pertamina untuk pengisian pertalit atau solar Hal ini sangat cocok bagi kalian yang sedang antri di SPBU kemudian diharuskan untuk memiliki QR Code ini sangat tepat sekali karena tutorial ini sangat cepat 1 menit kalian bisa mendapatkan QR subsidi tepat Pertamina bagaimana untuk tutorialnya silahkan kalian bisa cek video ini sampai selesai jangan pernah di skip karena ketika skip kemungkinan ada tutorial yang terlewat sehingga kalian harus menunggu 14 hari ya bukan 1 jam langkah yang pertama silahkan kalian untuk download terlebih dahulu aplikasi My Pertamina bisa di Play Store atau di App Store bagi kalian pengguna iPhone silahkan kalian untuk download kemudian install terlebih dahulu aplikasi My Pertamina jika sudah silahkan kalian untuk buka aplikasi My Pertamina berikut adalah tampilan aplikasi My Pertamina klik mulai kemudian nanti akan muncul beri akses lokasi silahkan untuk di klik kemudian klik saat aplikasi digunakan dan disini untuk notifikasi silahkan diizinkan pada bagian ini selamat datang silahkan masukkan nomor telepon bagi kalian yang sudah membeli akun namun bagi kalian yang belum memiliki akun silahkan kalian untuk klik daftar sekarang pada bagian ini silahkan kalian untuk registrasi mengisikan nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir kemudian pin 6 digit, kemudian ulangi pin silahkan kalian untuk registrasi terlebih dahulu ya jika sudah silahkan kalian untuk centang saya sudah membaca pemberitahuan privasi kemudian nanti silahkan kalian untuk klik daftar selanjutnya nanti akan ada kode OTP yang masuk ke nomor handphone yang sudah kita daftarkan silahkan kalian untuk input kode OTP registrasi berhasil dan disini kita sudah berhasil melakukan registrasi ya silahkan kalian untuk login terlebih dahulu ke aplikasi MyPertamina baik disini kita sudah masuk ke aplikasi MyPertamina disini ada fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi MyPertamina pada bagian ini kita langsung saja klik pada bagian subsidi tepat selanjutnya nanti muncul tampilan program subsidi tepat menu ini ditunjukkan bagi konsumen solar subsidi dan konsumen pertalit roda 4 ya teman-teman kemudian untuk download kode QR bagi konsumen yang pendaptarannya sudah terkonfirmasi disini karena kita belum melakukan pendaptaran artinya kita belum bisa mendapatkan kode QR dari MyPertamina ini jadi langkah yang pertama disini silahkan kalian untuk klik pada bagian pendaptaran selanjutnya disini silahkan kalian untuk klik pada bagian daftar akun baru karena disini kita belum memiliki akun nah disini silahkan kalian untuk scroll sampai bawah kemudian centang persetujuan terkait dengan program subsidi ini jika sudah dicentang silahkan kalian untuk klik pada bagian daftar sekarang pada bagian ini disini kalian diharuskan mengisi identitas dari mulai nama lengkap, nikah tp, nomor telepon, email, kata sandi kemudian ulangi kata sandi silahkan kalian untuk isikan terlib dahulu data-data yang diminta jika sudah silahkan kalian untuk klik pada bagian buat akun kemudian konfirmasi data silahkan kalian lihat data kalian terlib dahulu jika sesuai silahkan kalian untuk klik pada bagian buat akun aktifasi email anda untuk melanjutkan pendaptaran tautan aktifasi alamat sudah dikirimkan ke email ya silahkan kalian untuk cek email terlib dahulu nah disini untuk emailnya sudah muncul disini silahkan klik aktifasi alamat email nah pada bagian ini disini silahkan kalian untuk klik tanda share ini ya teman-teman tanda share yang paling di atas kemudian salin untuk linknya seperti ini kita salin ya nanti kita langsung masuk ke google chrome supaya nanti untuk pendaptarannya lebih gampang ya teman-teman karena disarankan melalui google chrome atau firefox selanjutnya disini silahkan kalian untuk masukkan nomor induk ktp kemudian kata sandi yang telah kita buat tadi jika sudah silahkan kalian untuk klik masuk ke masuk subsidi tempat bbm selangkan lagi untuk masuk akun disini silahkan kalian untuk foto ktp teman-teman untuk ketentuan foto disini kalian bisa lihat ya jadi ada upload ktp yang benar kemudian ada upload ktp yang salah jika sudah silahkan kalian untuk upload ktp jika sudah silahkan kalian untuk klik terapkan kemudian nanti untuk foto akan terupload sendiri dan kita langsung klik selanjutnya disini untuk nomor ktp akan langsung terisi ya teman-teman disini kita hanya untuk menyesuaikan data sesuai dengan nomor induk ktp atau sesuai dengan ktp fisik kita jika sudah silahkan kalian untuk cetang saya menyetujui dan kemudian konfirmasi data data diri berhasil di submit silahkan kalian untuk tutup ya selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling penting disini silahkan kalian untuk klik pada bagian daftar sekarang pemberitahuan subsidi BBM disini langsung saja klik ok saya mengerti kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman disini tambahan unit subsidi untuk pilih tipe pengguna disini pribadi kemudian disini silahkan kalian untuk klik selanjutnya nah pada bagian ini disini untuk produk BBM yaitu silahkan sesuaikan disini karena saya ingin mendapatkan pertalit jadi disini saya silahkan untuk klik pada bagian pertalit selanjutnya silahkan masukkan nomor rangka kemudian nomor polisi kendaraan ya teman-teman jika sudah nanti silahkan kalian untuk cek data nanti jika datanya sesuai akan muncul tampilan seperti ini data kendaraan ditemukan di database kendaraan silahkan lengkapi data selanjutnya disini silahkan kalian untuk klik pada bagian selanjutnya selanjutnya disini silahkan kalian untuk foto STNK tampak depan dan tampak belakang kemudian foto kendaraan dengan nomor polisi untuk foto STNK jadi untuk tampilan depan di atas tampilan belakang di bawah seperti ini ya teman-teman jadi dalam satu bingkai foto jika sudah silahkan kalian untuk ambil foto ya jika sudah silahkan kalian untuk terapkan nanti akan terupload sendiri ya teman-teman selanjutnya kita diharuskan untuk foto kendaraan dengan nomor polisi disini kita bisa langsung foto atau bisa ambil dari galeri nah disini jika sudah silahkan kalian untuk kirim data disini bisa diperiksa lagi atau bisa langsung saja kita kirim terkait dengan persyaratan foto-foto tadi ya nah jika sudah silahkan untuk klik kirim berhasil melakukan submit data kendaraan data kendaraan anda berhasil dikirim kami akan melakukan pencocokan data unit anda maksimal 14 hari kerja dan akan mengirimkan email status unit ke alamat email anda nah disini untuk ketentuannya 14 hari namun disini saya memiliki trik atau cara terkait dengan cara mendapatkan kode QR sebelum 14 hari ya jadi jangan sampai skip video setelah ini kita tutup saja notifikasi ini ya teman-teman kemudian kita langsung masuk ke aplikasi MyPertamina kemudian disini silahkan kalian masuk ke subsidi tepat langsung saja di klik nah dan disini silahkan kalian untuk klik pada ambil kode QR kemudian disini tipe konsumen pribadi ya nah disini silahkan kalian untuk klik pada bagian belum punya pin atau belum set pin disini silahkan kalian untuk klik pada bagian link yang berwarna biru seperti ini nanti kita akan diarahkan ke link ini ya teman-teman kemudian disini silahkan kalian untuk klik masuk ke akun silahkan kalian untuk klik kemudian disini silahkan masukkan nomor induk KTP kemudian kata sandi yang sebelumnya sudah kita buat jika sudah klik masuk ya teman-teman program subsidi tepat disini sudah muncul verifikasi berhasil pada bagian ini disini ada lihat kode QR kemudian ada lihat detail ya nah dan disini silahkan kalian untuk klik pada bagian lihat detail selanjutnya silahkan kalian untuk scroll sampai bawah ya teman-teman disini ada sisa kuota harian total kuota harian nah dan disini untuk kode QR kita sudah muncul kalian bisa untuk unduh kode QR ini nanti untuk kode QR akan langsung tersimpan ke galeri teman-teman ya untuk mempermudah kalian bisa untuk cetak atau print di tukang fotokopian atau juga sekarang kalian bisa cetak seperti kartu ATM untuk terkait dengan cara cetak seperti kartu ATM banyak sekali jasa-jasa di internet ya teman-teman atau di online shop silahkan kalian untuk cari terkait dengan cara cetak kartu My Pertamina seperti ini nah baik teman-teman untuk caranya sangat mudah jadi silahkan kalian bisa ikuti video ini sampai selesai jika kalian masih bingung silahkan kalian untuk ulangi video ini ya teman-teman namun jika kalian masih bingung juga silahkan kalian untuk bertanya di kolom komentar nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan terkait dengan pendaptaran subsidi pertalian semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati